Saya bukan dendam dengan mantan saya. Cuma kenapa mereka tidak malu menceritakan aib saya? Kenapa mereka tidak malu menceritakan kejelekan saya? Sementara saya tidak pernah menyentuh mereka. Bahkan saya sudah lupa siapa dia. Kenapa? Karena saya terlalu bahagia. Saya sudah lupa dengan sakit yang saya derita. Saya sudah lupa betapa hancurnya hati saya beberapa tahun yang lalu. Saya sudah tidak ingat lagi bahwa saya pernah mencintai dia secara ugal-ugalan. Saya lupa bahwa saya pernah jatuh cinta pada orang yang salah. Tapi dia terus mengantui saya. Dia terus memakai mantan-mantan pacar dia untuk mencari saya. Dan semua orang menceritakan kejelekan saya. Saya jelek, saya jahat, saya tidak cantik dulu. Lalu, tapi hari ini suami pertama saya meminta saya untuk tetap cantik. Berdandanlah. Jangan kau biarkan kau seperti dulu lagi. Jadi tetap semangat ya perempuan-perempuan yang di luar sana. Yang saat ini kalian tidak dicintai oleh suami kalian. Suami kalian lebih memilih perempuan-perempuan di luar yang lebih hebat. Karena tidak ada satu manusia pun diciptakan untuk hancur. Tidak ada satu manusia pun diciptakan untuk gagal. Tidak ada satu manusia pun yang diciptakan untuk lebur. Semua manusia punya kelebihan masing-masing. Jika hari ini suami kalian menyakiti kalian. Jika hari ini suami kalian tidak menghargai kerja kelas kalian. Jika hari ini suami kalian mengkhianati luka kalian. Sekali lagi saya bilang, Berdirilah. Sim-singkan lengan tanganmu. Berjalanan. Karena saya yakin dan percaya. Kamu pasti bisa lebih baiknya. Tuhan izinkan itu terjadi atas hidupmu. Tuhan izinkan orang-orang itu mengkhianatimu. Karena Tuhan tahu dia tidak pantas untuk bersamamu. Mungkin kamu menangis. Mungkin kamu terluka. Mungkin kamu hancur. Tapi percayalah. Tuhan punya rencana indah. Selagi kalian tidak putus asa. Kenapa saya selalu bisa menguatkan kalian. Karena derita saya lebih parah dibandingkan dengan kalian. Air mata kalian. Jika dibandingkan dengan luka zaman dahulu saya. Lebih parah. Jika kalian ada waktu duduk bersama saya. Saya ceritakan betapa jahatnya saya. Kenapa saya jahat. Kenapa. Karena dari orang-orang yang mencintai saya. Melukai saya. Menghancurkan saya. Maka saya melakukan kejahatan. Dengan cara membalas dendam pada mereka. Tapi. Seiring berjalannya waktu. Dendam bukan jawaban. Kebencian. Bukan alasan untuk meneruskan hidup. Dari situ saya berubah untuk melakukan kebaikan. Dan terus menanam karma baik untuk diri saya sendiri. Saat saya dilukai. Saya biarkan luka itu. Dan akan berjalannya waktu akan kering. Saat saya disakiti. Saya memilih merasakan sakit itu. Dan berkata. Bahwa semua akan baik-baik aja. Saat saya divianati oleh orang-orang di sekitar saya. Bahkan pembantu saya sendiri. Saya cuma ingin bilang. Ya ini karena kamu. Karena dulu kamu jahat sama orang. Sampai pembantumu pun menghianatin. Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Tegesok, kuat matimu. Badai itu pasti berlalu. Benar gak sih? Setelah badai. Ada matahari. Tuhan tidak pernah menjanjikan setiap hari terang kok. Tapi Tuhan berjanji. Ada kalanya. Kita harus percaya. Kadang kepercayaan kita terhadap Tuhan yang menciptakan kita setipis tisu. Kadang kita meragukan mukjizat Tuhan. Kadang saat kita menangis. Kita bertanya kenapa Tuhan tidak menjawab setiap doa-doa kita. Saat kita hancur, kita bertanya kenapa Tuhan tidak ada sama kita. Tapi percaya Allah, Mbak. Saya ingin bilang sama kalian. Badai pasti berlalu. Setelah hujan, pasti ada pelangi. Kita hanya tunggu waktu saja. Karma itu akan kembali pada Tuhan. Saat kalian menceritakan kesedihan itu, kenapa saya begitu tegas dengan kalian? Karena saya tidak izinkan kalian hancur. Saya tidak ingin kalian hancur. Saya tidak ingin kalian meratapi nasib kalian. Kenapa setelah saya marah-marah dengan kalian, saya memilih menghibur kalian. Karena perempuan sebenarnya tidak suka dimarahin. Perempuan juga tidak suka dibanding-bandingkan. Perempuan itu takut jika diduakan. Perempuan itu takut jika dibandingkan dengan orang lain. Walaupun itu dengan ibunya sendiri, anaknya sendiri. Saya selalu katakan pada kalian, jika kalian ingin tahu penderitaan yang paling parah, saya pernah merasakan. Dan benar apa yang dikatakan oleh guru saya, jika seseorang pernah jatuh, jika seseorang pernah hancur, sehancur-hancurnya, jika seseorang pernah terluka seluka-lukanya, maka dia akan diangkat oleh Tuhan setinggi-tingginya. jika engkau tidak pernah jatuh, bagaimana tahu rasanya sakit? Jika engkau tidak pernah menangis, bagaimana tahu rasanya tertawa? percaya lah, saat engkau jatuh, engkau bisa terbang lebih tinggi lagi. Saat engkau jatuh, jangan melangkah dan di jalan yang salah. Jangan balas jendam. Jangan benci sama mereka. Jangan izinkan orang lain melukainmu. Biar waktu yang mengobati lukamu. Bagi kalian yang saat ini jatuh, sejatuh-jatuhnya, bangkitlah perempuan. Bangkitlah. Saya sama dengan kalian. Jika hari ini saya duduk di sini karena sisa-sisa dari serpihan kehancuran saya. Percayalah, bangkitlah perempuan. Tidak ada siapapun yang bisa menyakiti kamu kecuali dirimu sendiri. Jangan izinkan orang lain menyentuh hatimu, melukai dan merobek jiwamu. Semangat perempuan. Jangan takut. Kalian tidak sendiri. Saya pernah merasakan.